Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nelpermata, disini saya akan menjadi host dimana saya sudah ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa yaitu bersama Bapak Soleh Fikri yaitu beliau sebagai dekan 3 Universitas Syahada Padang Sidimpuan. Nah untuk sebelum memulai perbincangan saya dengan beliau saya akan menanyakan dulu bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak dari sini semenjak kapan perjalanannya? Oke, kami berangkat itu tanggal atau hari Selasa Malam Rabu Selasa Malam Rabu kami sudah melewati kemudian singgah di Winsuskaryaw Sudah kami jumpa sama dekan fakultas dakwah dan komunikasi di Winsuskaryaw Setelah itu kami sudah diajak jalan-jalan semuanya dan sekaligus MOA kami di sana kerjasama, jalan kerjasama. Kemudian setelah itu sorenya kami menuju ke Batu Sangkar ini Tadi malam jam 11 malam kami sampai kemudian di penginapan tentunya habis tadi pagi baru sampai di sini pukul 9 Baik Pak, kalau boleh Bapak menjelaskan apa tujuan dan untuk meninggahi atau mampir ke UIN-UIN yang ada di Sumatera Barat? Ya, terima kasih. Jadi kami sengaja hadir ke fakultas dakwah khususnya yang ada di UIN-UIN ini kalau UIN-UIN suska kita belajar mereka senior mereka senior sudah lebih awal jadi UIN kemudian fakultas dakwahnya juga tentunya sudah lebih lama jadi itu kita belajar di sana artinya menimba ilmu dari senior lah gitu kan kemudian datang ke sini ini ke UIN-UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini untuk mendatangi kawan seapa namanya itu kawan yang lahir bersama menjadi UIN iya, kawan yang baru lahir sama gitu ya tanggal bulan Juni kemarin yang sama-sama lahir dengan UIN Sinimpuan makanya kami hadir sini dan tidak dipungkiri UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini lebih unggul dibandingkan dengan UIN Padang Sinimpuan itu harus saya akui yang pertama dari sisi akademik ya penilaian akademik disini sudah banyak yang prodinya sudah unggul itu prestasi yang diidam-idamkan oleh semua universitas dan juga oleh masyarakat jadi masyarakat sekarang ini udah pandai dia memilih kalau prodinya unggul pasti banyak peminatnya kalau kurang itu juga berkurang anak-anak SMA itu kami tanya itu kenapa masuk disini ya prodinya sudah A kenapa masuk disini karena kami ingin jadi ini itu alasan kedua tapi calon mahasiswa sekarang sudah cerdas juga memilih prodi itu bisa dibuktikan juga kenapa mereka masuk ke PTN ya perguruan tinggi negeri yang tidak PTKIN karena melihat tadi prodinya itu akreditasinya sudah unggul nah tentunya kalau akreditasinya itu unggul itu pasti ditunjang oleh fasilitas yang mumpuni itu mustahil itu kalau dia dia unggul tapi fasilitasnya enggak ada gitu enggak mungkin itu jadi sudah cerdas masyarakat sekarang untuk memasuki perguruan tinggi oleh karena itu kami hadir kesini disamping kawan yang sama lahir gitu kan juga kami ingin belajar strategi untuk menjadikan prodi-prodi yang ada di WIN Padang Sidimpuan itu juga banyak yang unggul nah itu kami datang kesini baik Pak terima kasih penjelasannya kalau boleh tahu sedikit pribadi Bapak apakah ada disini teman Bapak atau yang kata Bapak jadi ada teman sejauh itu siapa gitu Pak oke terima kasih ya saya kebetulan bukan asli Padang Sidimpuan bukan asli Tapanuli saya merantau ke Sumatera ini saya asal Jawa Timur ya saya merantau kesini karena dulu ditugaskan oleh kiai saya untuk mengajar di Medan saya alumni Gontor kebetulan sama Pak Dekan Fuad ini itu satu almamater satu almamater sama Pak Akhiar Hanif itu itu kenal jumpa karena pernah satu kamar sama saya dulu ya satu kamar jadi saya udah lama ini gak jumpa sama Pak Akhiar ini semenjak 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 tamat saya rasa gak jumpa-jumpa baru ini tadi berjumpa makanya kami berpelukan agak lama tadi karena udah lama sekali gak berjumpa beliau kemudian Pak Pak Alimin juga WD3 nya juga itu satu almamater dan satu pengangkatan CPNS dulu sama Pak Alimin ini di Jogja makanya itu 20 tahun juga sudah sama Pak Alimin kalau sama Pak Dekan itu kurang lebih 30 berapa itu ya dari tahun 87 sampai sekarang lah itu baru jumpa tadi makanya saya bersyukur sekali apa namanya kesini ini ini kali ketiga saya datang ke Fuad ini atau iya ke Win Batu Sangkar ini kan awalnya dulu sudah datang saya untuk MOA kemudian membawa mahasiswa dulu saya kesini juga ke Win Batu Sangkar ini jadi ini kali ketiga tapi baru jumpa sama Pak Akyar Pak Alimin ini pertama ini itulah terima kasih Pak ternyata pemirsa Bapak Dr. Soleh ini adalah salah satu teman dari rektor Win Mabu Inu Sangkar yaitu Bapak Akhir Hanif Dekan Dekan Fuad Dekan Fuad jadi pemirsa selanjutnya saya akan bertanya tentang Pak kan Bapak sebagai dosen dosen dakwah nah disini saya ingin bertanya mengenai remaja atau mahasiswa juga zaman sekarang nah dimana terlihat dan nampak dari yang terbukti di lapangan sekarang bahwasannya remaja itu banyak yang malas pergi ke masjid atau melakukan organisasi seperti remaja masjid nah bagaimana Bapak melakukan metode-metode dakwah kepada anak-anak yang atau remaja yang enggan atau malas pergi ke masjid oke kalau dari aspek sosiologis saya pikir dan psikologis juga bahwasannya remaja ini masa yang apa namanya masa yang ingin menonjolkan dirinya menampakkan dirinya dari aspek itu mereka ini tidak punya media atau tidak punya lapangan untuk mengekspresikan dirinya jadi dengan kondisi seperti itu itu harus ada tempat untuk mengekspresikan dirinya maka ini harus ditangkap oleh para pengurus masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik pemuda-pemuda untuk hadir ke masjid jadi dakwanya disini dakwah bilhal mungkin ya dakwah bilhal buatlah kegiatan-kegiatan seperti inilah kegiatan kalau sempat masjid punya kegiatan fotografi atau kegiatan jurnalistik dan lain sebagainya kalau ada di masjid itu saya rasa pemuda-pemuda akan hadir satu yang kedua seiring dengan kemajuan zaman ini sekarang kan banyak pemuda itu yang sibuk dengan main game di rumah itu juga satu satu fenomena yang terjadi sekarang main game online ini luar biasa itu kemudian tiktok nah ini saya pikir masjid harus ikut juga ber berkontribusi dalam arti kata memberikan nuansa-nuansa masjid itu di tiktok itu kita gak bisa menghindar dari tiktok gak bisa itu tapi bagaimana nilai-nilai dakwah dalam konteks islam tentunya dimasukkan ke tiktok itu jangan apa namanya masak pelawak-pelawak saja yang masuk habis itu gerakan-gerakan yang tidak apa namanya tidak mendidik kadang gambarnya juga tidak mendidik nah disitu saya pikir peran pemuda-pemuda islam ini untuk mewarnai itu tapi saya yakin remaja masjid tidak punya tidak punya pikiran untuk mengarah ke sana nah inspiratornya saya pikir dari KPI inspiratornya dari KPI ini untuk ini untuk memberikan inspirasi kepada masjid-masjid saya rasa begitu jadi kesibukan mereka tidak bisa kita counter dengan melarang tetapi memberikan kesibukan dengan mengarahkan mengarahkan kepada hal-hal yang mengajak ke masjid itu tadi terima kasih penjelasan dari Bapak nah dari yang Bapak jelaskan tadi itu ada membahas tentang TikTok kemudian media-media yang berkaitan dengan teknologi bagaimana Pak pemuda itu untuk mengapresiasikan teknologi itu agar pemuda itu bangkit dari sikap malasnya itu Pak ya saya pikir yang perlu ditanya kepada mereka itu inginnya apa disanalah menjawab tantangan itu jadi kalau umpamanya olahraga ya buatlah gerakan-gerakan olahraga dulu masjid kan banyak yang sudah membangun tempat sarana olahraga itu dihidupkan kembali supaya mereka datanglah dulu ada setelah itu ada pembinaan gitu kan jadi kalau dalam sejarah dakwah itu sejarah dakwah wali songo dulu wali songo itu berdakwah mengajak masyarakat itu dengan ada wayang kemudian ada ayam sabungan ayam dan lain sebagainya nah sekarang dengan ya nonton bareng mungkin jadi di masjid itu kalau perlu ada nonton bareng piala dunia kenapa rupanya tapi sebelum nonton sholat dulu supaya supaya ini kan supaya bisa menarik minat pemuda ini ini piala dunia ini event yang sangat besar disitu kalau ditampilkan disitu daripada mereka nonton di kafe saja enak di masjid sama-sama tapi menjaga dan lain sebagainya kan biarlah dekat dulu dengan masjid nanti belakanganlah dia mau sholat atau tidak ya kan tapi penting hadir dulu jangan sampai selama hidupnya tak pernah singgah ke halaman masjid itu kan masalah itu ya waktu mati aja ke masjid waktu masih hidupnya tak pernah ke masjid saya pikir sarana-sarana itu semuanya harus di di apa namanya saya rasa supaya difasilitasi oleh oleh kita sebagai pendakwah-pendakwah ini kan adik-adik ini semuanya anda kemudian yang yang memvideokan kita ini ini dalam rangka berdakwah nih mereka semuanya kan saya rasa itu ya insyaallah terima kasih penjelasan dari Bapak untuk selanjutnya pesan mohon maaf Pak untuk pesan untuk mahasiswa seperti kami ini apa untuk mengenai dakwah iya pesan saya adik-adik yang di fakultas dakwah harus menjadi pelopor dakwah ya dari yang kecil-kecil sampai yang besar lah silakan adik-adik juga selain apa namanya selain berkuliah ini menambah ilmu juga perlu itu membaca fikir membaca apa usuludin atau akidat dan lain sebagainya itu harus dikembangkan itu karena itu ilmu-ilmu dasar basic itu kan tapi setelah itu baru mengembangkan keilmuan sesuai dengan prodi ini walaupun anda tidak bisa khutbah tapi anda bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah itu kepada media melalui youtube atau tiktok dan lain sebagainya itu kan berdakwah juga itu ya syukur-syukur banyak yang subscribe dan yang share ya kan dapat duit disitu untuk kehidupan artinya kesimpulannya firman Allah itu mengatakan menjahada finalanah dianahum subulana kata Allah barang siapa yang berjuang untuk agamaku itu akan diberikan jalan yang banyak oleh Allah ya tentunya jalan yang banyak itu ya termasuk rejeki termasuk semuanya lah kemudahan kesehatan itu makanya bersyukur lah yang dakwah saya sendiri saya sendiri sebagai dosen memang memilih dari awal itu di fakultas dakwah enggak pindah-pindah saya dan tidak akan pindah sampai mati saya itu dalam rangka ya mengkaderisasi putera-putri bangsa ini untuk terus berdakwah karena siapa lagi kalau bukan kita yang mendakwahkan ya kan ini semuanya dalam rangka iklaan di kalimat ilah itu untuk meninggikan agama Allah ya saya rasa begitu Masya Allah terima kasih atas penjelasan dari Bapak mulai dari tujuan ke sini kemudian adakah teman dari sini dan inti dari pembicaraan kita yaitu mengenai dakwah sebenarnya dakwah multimedia kali ya Pak ya dakwah yang berapakan dengan kolaborasi dengan teknologi nah pemirsa dapatlah kita simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa terutama yang dalam bidang dakwah tidak dakwah sebagai mahasiswa seluruh Indonesia dimana kita tuh harus menyerukan kebaikan dan meninggikan agama Islam kepada seluruh penjuru dunia agar Islam ini terjaga sampai akhir zaman dimana sekarang banyak gejolak dan permasalahan-permasalahan remaja bahkan mahasiswa yang dapat merusak generasi dari ke generasi nah itulah penjelasan dari Bapak Dr. Soleh yang Masya Allah luar biasa sekali terima kasih kepada Bapak yang sudah datang dan mengunjungi universitas kami semoga Bapak dan kampus Bapak semakin maju juga dan dapat mengakhirkan mahasiswa yang luar biasa amin amin oke saya Aisyah Ngu Permata mohon pamit wabilai taufikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh